Intro Film ini bermula di sebuah hotel Seorang pria bernama Wikang tengah menghajar dua orang preman yang ingin membunuhnya Meskipun dengan tangan kosong, Wikang dapat dengan mudah menumbangkan mereka Tidak lama kemudian, sekelompok orang yang baru saja tiba di sana sangat terkejut melihat hal itu Lalu, Wikang menerima pesan teks dari istrinya yang menanyakan kabar seorang gadis remaja yang sedang dijaga oleh Wikang Adegan kemudian bergeser ke beberapa hari sebelumnya Saat Wikang sedang bersantai di sopa sambil membaca dan menyeruput kopinya Kemudian, sang istri bernama Hyun Soo menghampirinya Dimana Hyun Soo mengatakan bahwa ia akan berlibur ke pulau Jeju bersama sahabatnya Sekaligus untuk membicarakan bisnis restoran yang ingin mereka bangun di sana Namun, karena membutuhkan waktu 14 poe di sana Sahabat Hyun Soo yang bernama So Ah Akan menitipkan anak tirinya yang masih berusia 17 tahun kepada Wikang selama mereka pergi Wikang tentu saja menolaknya Mengatakan bahwa dia bukan pengasuh anak Apalagi Hyun Soo mengatakan bahwa anak tersebut akan tinggal di rumah mereka Mereka pun sempat berdebat Tetapi akhirnya, Wikang mengalah dan menyetujui permintaan istrinya Kesokan harinya, Wikang mengantarkan istrinya dan So Ah ke bandara Dimana ia juga berjanji untuk menjaga Yeon Ji Yaitu anak tiris So Ah Pada malam hari, Wikang menjemput Yeon Ji dimana dia membuat temannya Yeon Ji kemudian mengatakan kepada Wikang bahwa ia ingin tinggal di rumah temannya selama beberapa hari Dan ingin Wikang merahasiakannya dari ibunya Tanpa ragu-ragu, Wikang pun menyetujui keinginannya Karena ia berpikir akan ada waktu santai yang ia dapatkan tanpa harus memperhatikan seorang bayi Kemudian, Wikang meminta tas Yeon Ji dan memasukkan sejumlah uang ke dalamnya Sebelum mengembalikannya dan mengantarkannya ke rumah sahabatnya Setelah itu, dia pun pulang ke rumah untuk tidur Namun, tak lama kemudian, dia terbangun karena ada telepon yang tampaknya berasal dari Yeon Ji Yang terdengar kesakitan dan memintanya untuk segera datang ke lokasinya Mengetahui hal ini, ia pun kemudian bergegas ke lokasi yang dikirim oleh Yeon Ji Hanya untuk melihat bahwa Yeon Ji ternyata baik-baik saja Sedang duduk di sebuah kape sambil mengobrol dengan seorang pria Melihat kedatangan Wikang, ia langsung memperkenalkan pria tersebut kepada Wikang Dimana ia juga mengatakan bahwa Wikang adalah pamannya Yeon Ji kemudian menjelaskan bahwa pria tersebut adalah kakak kelasnya di SMA kepada Wikang Wikang merasa kesal dengan pria tersebut, namun ia tidak menghiraukannya Dia segera bertanya mengapa Yeon Ji masih keluyuran di luar padahal hari sudah larut malam Wikang kemudian berusaha membatalkan rencana Yeon Ji untuk menginap di rumah temannya Dan mengajak si Yeon Ji untuk segera pulang Tapi Yeon Ji mengabaikannya sehingga hal itu semakin membuat Wikang kesal Dan segera meninggalkannya untuk kembali ke rumah Tapi kemudian, dia melihat Yeon Ji mengendarai sepeda motor Yang ditunggangi oleh seorang pria yang dia katakan adalah seniornya di sekolah Dia tidak ingin peduli padanya lagi, namun tiba-tiba Hyun Soo mengirimkan pesan tag menanyakan bagaimana keadaan Yeon Ji Karena itu, Wikang memutar mobil dan membutitinya dengan alat pelacak Yang sebelumnya dia masukkan ke dompetnya saat dia memasukkan uang kesakunya Yeon Ji dibawa oleh pria itu ke arena seluncur es tertutup Dan kemudian membawanya di depan Sung Yeon, yaitu seorang gadis yang terlibat dalam hal-hal kriminal Dimana dia menggunakan anak laki-laki tampan untuk merayu beberapa gadis muda agar mereka berkencan Setelah itu, Sung Yeon akan menculik dan memaksa gadis-gadis muda menjadi seorang pelacur Dan mendapatkan untung dari mereka Yeon Ji dan teman-temannya tampaknya telah menjadi sesaran Sung Yeon Dan dapat dengan mudah jatuh ke dalam perangkapnya menggunakan anak laki-laki tampan untuk merayu mereka Teman Yeon Ji tampak menangis dan memohon pada Sung Yeon untuk melepaskan mereka Tapi dia tidak peduli sama sekali dan malah menampar gadis itu Sementara itu, Yeon Ji mencoba melawannya tapi usahanya sia-sia Tak lama kemudian, Wikang yang akhirnya sampai di sana Meminta Sung Yeon untuk membebaskan Yeon Ji dan temannya Juga ia akan mengancam akan memukul Sung Yeon dan anak buahnya Namun, dia mengabaikan peringatannya dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerangnya Dengan keterampilan bertarungnya Para pemuda nakal yang merupakan anak buah Sung Yeon Sama sekali bukan tandingan Wikang Yang dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua Bahkan, ketika dia menikamnya di perut Dia masih berdiri tegak dan membalasnya dengan membuatnya pingsan Dia kemudian membawa pulang Yeon Ji dan memintanya untuk beristirahat Kesokan harinya, Yeon Ji menatap Wikang dengan rasa ingin tahu Bertanya tentang pekerjaannya sejak dia tinggal di rumah mewah dan itu sangat mewah Dia hanya mengatakan bahwa dia memiliki bisnis properti yang cukup sukses Dan memintanya untuk tidak mengajukan pertanyaan pribadi Di malam hari, Wikang mengundang Yeon Ji untuk makan malam di sebuah restoran Dalam perjalanan pulang dari sana Mereka melewati lokasi area skating Yaitu tempat dia memukul Sung Yeon dan anak buahnya Anehnya, arena itu telah dipagari dengan garis polisi Dan banyak petugas polisi lewat Menunjukkan bahwa sesuatu telah terjadi di sana Beberapa polisi menghentikan kenderaan yang melewati lokasi Termasuk seorang polisi bernama Lee Yong Ho Yang menghentikan mobil Wikang Yong Ho memberitahu Wikang bahwa telah terjadi pembunuhan di arena seluncur es Dan menanyakan beberapa hal padanya Dia terlihat santai menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh polisi Namun, Yeon Ji bertingkah aneh Seolah-olah menyembunyikan sesuatu Dan takut polisi akan mengetahuinya Ketika akhirnya sampai di rumah Wikang berregas menceritahu tentang kasus pembunuhan di arena ice skating Dan sangat terkejut mengetahui Bahwa korbannya adalah anak-anak nakal Yang telah dipukuli oleh Wikang sehari sebelumnya Di sisi lain, Yeon Ji yang ada di kamarnya Terlihat sangat kesal dan mengirim pesan teks kepada seseorang Kesokan harinya, Yong Ho pergi ke rumah Wikang Dan bertanya tentang halibinya pada saat pembunuhan Karena melalui rekaman CCTV di sekitar rantai KP Mobilnya terlihat melewati jalan 30 menit sebelum pembunuhan terjadi Tak hanya itu, Yong Ho juga berhasil menemukan rekaman CCTV Yang menunjukkan Yeon Ji sedang mengembuni dengan salah satu korban pembunuhan Dimana pria tersebut Serta korban lainnya Ternyata adalah teman sekolahnya Namun, Wikang menolak untuk menjelaskannya secara rinci Jadi, Yong Ho menjadi curiga padanya Dan mempertanyakan hubungannya dengan seorang gadis remaja Seperti Yeon Ji Dia memberitahu polisi bahwa dirinya hanya diminta untuk membantu menjaganya Saat ibu dan istrinya sedang dalam perjalanan bisnis ke Pulau Jeju Dia kemudian meminta Yong Ho untuk bukti yang lebih jelas Tentang keterlibatannya dan Yeon Ji dalam kasus pembunuhan terlebih dahulu Dan jika dia memilikinya Dia dapat secara resmi menginterogasi mereka Setelah Yong Ho pergi Wikang kemudian menemui Yeon Ji dan memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya Jika dia mengetahui sesuatu tentang pembunuhan teman sekolahnya Setelah mengetahui situasinya saat ini Wikang teringat masa lalu ketika dia bertemu dengan seorang gadis yang ingin mengakhiri hidupnya Dia ingin tahu apa yang dia inginkan Dan kemudian dia meminta pelukan darinya Yang dia lakukan Dan setelah itu dia kehilangan kesadaran Wikang teralihkan dari ingatan masa lalunya Ketika dia mendengar ponsel Yeon Ji berdering Yang ternyata adalah panggilan masuk dari Sung Yun Mengetahui bahwa Sung Yun sedang menelpon Dia meraih ponsel Yeon Ji untuk berbicara dengannya Sung Yun ingin memberitahu Wikang bahwa dia memiliki pisau dengan sidik jarinya Yang bisa menjadi masalah baginya jika diserahkan ke polisi Karena dia mengancam akan menyerahkan pisau itu ke polisi Wikang terpaksa menyetujui permintaannya untuk bertemu dengannya dalam waktu kurang dari satu jam Dia kemudian meminta Yeon Ji untuk tinggal di rumahnya Sementara dia pergi menemui Sung Yun Yeon Ji takut karena dia akan sendirian di rumah Lalu dia pun dipaksa untuk ikut Tapi Wikang mengatakan dia akan mempersulitnya Dan memberinya gelang dengan alat pelacak untuk berjaga-jaga jika hal buruk terjadi Setelah itu Wikang bergas menyiapkan senjatanya untuk menghadapi yang terburuk Di sisi lain Sung Yun merasa senang setelah berhasil mengancam Wikang Namun Sung Yun tidak mengetahui bahwa Wikang adalah mantan pembunuh profesional Yang sangat ditakuti di dunia kriminal Tidak hanya di Korea Selatan tetapi juga di seluruh dunia Mengetahui bahwa dia menyimpan dompet Yeon Ji dengan alat pelacak Dia bergegas ke keberadaannya Wikang akhirnya tiba di sebuah apartemen Dimana dia bertemu dengan seorang pria bernama Jang Yaitu sepupu Sung Yun dan orang yang telah menjalankan bisnis ilegal Yang melibatkan gadis-gadis di bawah umur Dia kemudian memanggil salah satu orangnya yang besar dan tinggi untuk menghadapi Wikang Namun dia telah melakukan kesalahan besar dengan meremehkan Wikang Yang tidak segan-segan memukul dan menyiksa anak buahnya Di sisi lain Sung Yun yang mendengar keributan itu kemudian bergas keluar Dan sangat terkejut melihat keberadaan Wikang di sana Dia meminta Sung Yun untuk menyerahkan pisau dengan sidik jarinya di atasnya Tapi dia dan Jang memperburu keadaan dengan mengarahkan senjata ke Wikang Jang akhirnya menyerahkan pisau kepadanya dan bergas pergi bersama Sung Yun Mengambil pisau, Wikang segera mengejar mereka tetapi kehilangan jejak saat memasuki ruangan yang remang-remang Di tempat itu, Wikang menghadapi seorang pria yang kemampuan bertarungnya hampir setara dengannya Ia terlibat pertarungan sengit dengan pria tersebut Hingga akhirnya, pria tersebut memilih kabur setelah Wikang berhasia melukainya hingga parah Setelah pertarungan, Wikang bergegas pulang dan menemukan bahwa rumahnya telah dibobol oleh sekelompok orang Yang datang untuk menculik Yun Ji Wikang kemudian segera melacak keberadaannya dengan alat pelacak Hingga akhirnya tiba di sebuah gedung apartemen Yang dijadikan lokasi untuk melakukan bisnis ilegal Yang melibatkan gadis-gadis di bawah umur Wikang mendengar teriakan seorang gadis dari salah satu kamar Dan ternyata gadis itu adalah teman Yun Ji Yang hampir dihajar oleh seorang anak laki-laki Dia kemudian menyelamatkannya dan bertanya di mana Yun Ji berada Di sisi lain, Sung Yun yang ternyata juga ada di sana Menyadari kedatangan Wikang dan segera bergas pergi Namun dia berhasil menghentikannya dan memaksanya untuk memberitahunya di mana Yun Ji berada Karena Sung Yun menolak untuk mengatakan apapun tentang Yun Ji Wikang terpaksa mengikatnya dan menyiksanya untuk mendapatkan informasi tentang Yun Ji dan geng kriminalnya Sung Yun kemudian mengungkapkan bahwa mereka sengaja melibatkan gadis-gadis di bawah umur Dalam meluncurkan bisnis ilegal yang dijalankan oleh Jang Di mana mereka kemudian memperkerjakan gadis-gadis muda untuk merayu pria dewasa Kemudian memeras para pria karena memberi mereka kesenangan Untuk memperlancar bisnis mereka, Jang dan gengnya telah bekerjasama dengan beberapa polisi korup Dan berbagi keuntungannya dengan mereka Sung Yun mengungkapkan kepada Wikang bahwa Yun Ji dan beberapa gadis muda lainnya Akan dikirim ke Rusia untuk menjadi pelasur Dan memberitahu dia alamat hotel tempat Jang menahan mereka sebelum membawa mereka ke Rusia Tidak lama kemudian, Yong Ho tiba di sana setelah mendapat laporan dari seorang warga Yang mendengar keributan di tempat itu Ketika dia memasuki apartemen, dia terkejut melihat Sung Yun sudah terluka parah Dan tidak ada Wikang yang terlihat Sementara itu, Wikang akhirnya tiba di hotel dan berkelahi dengan anak-anak naka yang terlihat di awal film Bahkan sendirian, ia dapat dengan mudah membunuh sekelompok orang dengan senjata tajam Dan memiliki keahlian menembak yang tepat Sehingga tidak butuh waktu lama bagi Wikang untuk membunuh para preman yang menghalangi jalannya Terima kasih telah menonton bulunan Terima kasih telah menonton! Wee Kang kemudian bertanya tentang Yeonji dari tiga anak nakal yang masih hidup dan tidak ragu untuk membunuh mereka ketika mereka tidak dapat berbagi informasi yang diinginkannya. Tak lama kemudian, seorang pria berambut pirang kemudian muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Yuri. Yuri, keturunan Rusia, ternyata adalah pria yang pernah bertarung melawan Wee Kang di tempat Jang. Yuri mengungkapkan dirinya sebagai pembunuh profesional yang bekerja untuk mafia Rusia dan memberitahu Wee Kang bahwa Yeonji akan dibawa ke Rusia dengan kapal yang berangkat pukul 8 besok pagi. Mengetahui bahwa dia tidak punya banyak waktu karena sudah pagi, Wee Kang punya rencana lain untuk berurusan dengannya. Wee Kang beregas kembali ke hotel dan sekali lagi terlibat dalam pertempuran sengit dengan Yuri. Namun, selama pertarungan, dia menjebak Yuri lalu dengan ceroboh melompat dari jendela lantai atas dan jatuh tepat di atas mobil Yongho yang berhasil melacak jejaknya di tempat itu. Yongho kemudian langsung mendudungkan pistol ke Wee Kang dan menuduhnya membunuh Sung Yun dan pria di arena ice skating beberapa waktu yang lalu. Wee Kang menghadapi tuduhan dengan tenang seperti biasanya sampai dia akhirnya mengambil pistol Yongho dan berbalik mengancamnya. Karena hari sudah pagi, dia terpaksa memborgo Yongho dan Yuri ke mobil saat dia mengendarainya dengan kecepatan tinggi untuk menyelamatkan Yeonji. Singkat cerita, Wee Kang tiba di pelabuhan tepat sebelum Yeonji dibawa ke kapal yang akan berangkat ke Rusia. Dia segera membunuh gangster yang menculiknya dan kemudian menyelamatkan Yeonji. Tapi kemudian, Jang tiba di sana dan berniat membunuhnya dengan menabraknya. Wee Kang berhasil mengelak, lalu mendesak Jang untuk mengungkapkan dalang dibalik semua ini. Karena enggan mengungkapkan informasi apapun tentang plotnya, Wee Kang langsung membunuhnya. Melihat Wee Kang yang tidak segan-segan membunuh orang lain, Yongho akhirnya menyadari bahwa Wee Kang bukanlah orang sembarangan. Wee Kang kemudian mengambil ponsel Jang dan kemudian mengetahui bahwa si Yongho ternyata adalah polisi korup yang telah bekerja dengan Jang dan gengnya untuk meluncurkan bisnis ilegal mereka. Setelah menemukan bukti keterlibatan Yongho dengan Jang dan gengnya, Wee Kang kemudian mengancamnya dan meminta Yongho untuk melakukan semua perintahnya jika dia tidak ingin bukti itu disebarkan ke polisi lain. Karena Yongho tidak ingin karirnya sebagai polisi berakhir seperti itu, dia akhirnya menuruti keinginan Wee Kang agar Wee Kang dibebaskan dari segala tuduhan. Setelah itu, Yeonji dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan intensif dan Wee Kang menemani dia saat dia di sana. Dia kemudian memintanya untuk memberitahu polisi apa yang sebenarnya terjadi. Dia kemudian menyalahkan dirinya sendiri untuk semua hal buruk yang terjadi padanya dan temannya. Wee Kang kemudian menenangkannya, meyakinkan Yeonji bahwa semua yang terjadi bukanlah kesalahannya dan memintanya untuk beristirahat dan fokus pada pemulihannya. Tidak lama kemudian, Yongho bertemu Wee Kang di rumah sakit. Dia mengatakan bahwa dia sudah mengetahui tentang Yongho berkolasi dengan Jang ketika dia secara tidak sengaja melihat tubuh Sung Yun di mobilnya. Wee Kang menyimpulkan bahwa Yongho lah yang membunuh Sung Yun untuk menjebaknya. Wee Kang kemudian meminta Yongho untuk menceritahu tentang sindikat mapia Rusia yang menginginkan Yeonji dan gadis-gadis muda lainnya. Awalnya, Yongho menolak permintaannya karena terlalu beresiko. Tapi, Yongho tidak punya pilihan lain selain menurutinya karena Wee Kang punya bukti yang cukup untuk menghancurkan karirnya sebagai seorang polisi. Beberapa hari kemudian, Wee Kang bertemu dengan Hyunjo, yaitu seorang pedagang senjata yang pernah menjendirakannya, tetapi memutuskan untuk pensiun dini karena cedera pada kakinya. Wee Kang meminta bantuannya untuk menemukan senapan sniper dan pistol berdam. Mendengar ini, dia terlihat terkejut karena dia berpikir bahwa Wee Kang telah pensiun sepenuhnya. Wee Kang kemudian mengatakan bahwa dia memiliki masalah kecil untuk dipecahkan dan membutuhkan senjata secepatnya. Malam itu, Wee Kang mendapatkan telepon dari Yongho yang memberitahunya tentang Pak yaitu seorang anggota sindikat kriminal yang bertugas mengirim gadis-gadis muda ke Rusia, termasuk si Yeonji. Di sisi lain, Pak sangat marah ketika mengetahui bahwa anak buahnya telah terbunuh dan polisi mengetahui aktivitas ilegalnya. Karena itu, dia mengemasi barang-barangnya dan bergas keluar dari tempatnya. Namun ternyata, Wee Kang lebih dulu sampai di sana dan langsung membunuh semua anak buah Pak yang menjaga tempat itu tanpa mengalami kesulitan sedikitpun, bahkan membunuh mereka semua sambil minum kopi. Wee Kang akhirnya berhasil menyudutkan Pak dan memaksanya untuk mengungkapkan informasi tentang sindikat kriminalnya. Pak awalnya enggan mengatakan apapun padanya, tapi Wee Kang mengacungkan senjatanya. Akhirnya, Pak mengungkapkan bahwa dia dan gengnya yang ternyata adalah seorang wanita berjuluk babi mama, memberikan gadis-gadis muda kepada pria dewasa yang rela membayar mahal untuk memuaskan keinginan mereka. Namun, pelanggan mereka bukanlah orang sembarangan, melainkan pejabat tinggi pemerintah dan pengusaha kaya. Segera, Pak dan gengnya diminta untuk menyediakan setidaknya lima gadis muda untuk melayani hakim agung bernama Kim. Pak dan pig mama biasanya mengincar gadis-gadis SMA yang masih labil dan memikat mereka dengan sejumlah uang sebelum akhirnya menjebak mereka ke dalam lingkaran hal-hal ilegal. Dia juga bekerja dengan sindikat kriminal dari Rusia dan melakukan pertukaran dengan mereka di mana mereka juga mengirim gadis-gadis muda dari Rusia untuk menjadi pelajar di Korea Selatan. Setelah membunuh Pak, Wee Kang menelpon seseorang dan memintanya untuk segera datang ke sana. Tidak lama kemudian, sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pria bernama Taehun akhirnya tiba dan membersihkan TKP dan menyingkirkan mayat Pak dan semua anak buahnya. Taehun terlihat terkejut saat mendapati telepon dari Wee Kang karena seharusnya dia sudah pensiun dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran profesional. Dia kemudian memberitahu Taehun bahwa dia akan membutuhkan Taehun dan layanan timnya segera. Wee Kang membutuhkan kelompok besar untuk membantunya dan akan ada pembunuhan yang akan dilakukannya di luar kota. Pada awalnya, Taehun menolak permintaan Wee Kang tetapi setelah dia menawarkan untuk membayar Taehun tiga kali lipat, dia pun akhirnya setuju. Keesokan harinya, Wee Kang akhirnya mendapatkan senjata yang diinginkannya dan langsung mengujinya di tempat Hyunjo. Setelah itu, dia bertemu Yeonji di rumah sakit yang hancur ketika dia mengetahui bahwa temannya juga seorang korban memilih untuk mengakhiri hidupnya. Saat di rumah sakit, Wee Kang menelpon Yongho dan bertanya tentang emas lalu Yeonji yang diadopsi oleh Song Ah setelah ibu kandungnya meninggal saat dia berusia lima tahun. Yongho juga memberitahu Wee Kang tentang Kim yang ternyata berasal dari keluarga yang cukup terkenal dan memiliki pengaruh politik yang begitu kuat sehingga tidak mungkin bagi Wee Kang untuk membenjarakannya. Namun, Wee Kang tidak peduli karena dia tidak akan mengirim Kim ke penjara. Melainkan, dia akan mengirim Kim langsung ke neraka. Yongho juga memberitahu Wee Kang bahwa Kim akan mengadakan pesta di sebuah rumah mewah di area khusus milik keluarganya sehingga tindakan bejatnya tidak akan ketahuan oleh siapapun. Singkat cerita, saat Kim sedang asyik berpesta dengan wanita seksoy, Wee Kang langsung beraksi membunuh semua anak buahnya yang menjaga tempat itu dengan senapan sniper yang dibelinya dari Hyunjo. Di sisi lain, Yuri yang bekerja untuk Kim langsung tahu seseorang telah menerobos masuk ke sana karena dia tidak bisa menghubungi bawahannya yang menjaga di luar mansion. Wee Kang yang berhasil menyusup ke mansion kemudian terlibat baku tembak dengan anak buah Yuri yang menyerangnya secara bersamaan. Pada saat yang sama, Yeong Ho yang juga ada di sana menerongkan Fisla ke Wee Kang dan mengancam akan membunuhnya karena Yeong Ho sekarang telah memihak Kim dan Yuri. Ternyata, Wee Kang bisa dengan mudah mengalahkan mereka tapi dia membiarkan dirinya ditangkap untuk dibuat ke depan Kim. Setelah itu, dia dibuat ke sebuah ruangan di mana Kim terlihat bersama seorang gadis remaja yang terlihat sangat tertekan dan ingin melarikan diri. Tidak lama kemudian, Yeong Ho memberitahu Wee Kang bahwa dia tidak takut Wee Kang menyerahkan bukti keterlibatannya dengan Jang dan gengnya karena Kim telah berjanji untuk membantunya dengan memanfaatkan hubungannya dengan polisi dan kejaksaan. Wee Kang tidak terkejut dengan kata-kata Yeong Ho setelah mengantisipasi ini dan setenang biasanya. Setelah Yeong Ho dan semua anak buahnya membawanya pergi dari sana, Kim segera menyeret gadis itu ke kamarnya di mana dia akan memuaskan keinginannya untuk gadis remaja itu. Pada saat yang sama, Wee Kang akhirnya melawan menjatuhkan anak buah Yeong Ho dan Kim dengan sangat mudah. Tak lama kemudian, Wee Kang mengambil senjata Yeong Ho dan tidak segan-segan membunuhnya karena Yeong Ho telah berani mengkhianatinya. Wee Kang tidak memberikan belas kesian kepada anak buah Kim dan langsung membunuh mereka semua. Tidak lama kemudian, Yuri tiba di sana dan mereka berdua kembali terlibat dalam pertarungan satu lawan satu yang sangat sengit. Kali ini, mereka harus menentukan pemenang dari pertarungan maut tersebut dan Wee Kang tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Begitu juga dengan Yuri yang juga seorang pembunuh profesional. Dengan senjata atau hanya mengendalakan keterampilan bela diri, keduanya memiliki kekuatan yang hampir sama dan tekad yang sangat kuat untuk saling mengalahkan. Terima kasih telah menonton! namun setelah melalui pertarungan yang sangat sengit dan mematikan, Wee Kang akhirnya mampu mengalahkan Yuri dan menjatuhkan tubuhnya ke tengah parti yang membuat semua orang berteriak ketakutan dan lari dengan panik. Di sisi lain, Kim yang masih tidak tahu bahwa semua anak buahnya telah dibunuh oleh Wee Kang tampak bahagia karena dia pikir dia akan bersenang-senang sepanjang malam. Namun, betapa terkejutnya dia ketika menemukan Wee Kang sudah berada di kamarnya memegang pistol. Kim memanggil anak buahnya tapi Wee Kang mengatakan tidak ada yang akan datang karena dia membunuh mereka semua. Kim kemudian mencoba berurusan dengan Wee Kang berjanji bahwa Kim akan membuatnya kebal dari hukum sehingga dia dapat dengan bebas melakukan kegiatan ilegalnya. Wee Kang tampaknya tertarik dengan tawaran Kim tapi kemudian mengatakan bahwa dia sudah lama pensiun dari pekerjaan kotornya dan sekarang menjadi warga negara yang baik dengan membayar pajak tepat pada waktunya dan menjalankan bisnis yang sah. Setelah itu, Wee Kang meminta Kim untuk mengungkapkan tentang babi mama yang ternyata adalah So Ah. Kim mengatakan bahwa So Ah tegak menjual putri angkatnya yaitu si Yeon Ji untuk mendapatkan keuntungan besar dari bisnis ilegal tersebut. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Wee Kang kemudian bangkit dan hundok pergi. Pada saat itu, Kim berpikir dia aman dan Wee Kang tidak akan membunuhnya. Tapi kemudian, Wee Kang berbalik dan menembaknya sambil tertawa terbahak-bahak hingga akhirnya Kim meninggal. Beberapa saat kemudian, So Ah yang sedang makan siang dengan Hyun Soo di Pulau Jeju dikejutkan oleh telepon masuk dari Kim. Dia secara singkat mengucapkan selamat tinggal pada Hyun Soo untuk menjawab panggilan darinya. Dia kemudian masuk ke mobilnya dan menjawab panggilan telepon. Tak disangka, yang memanggil So Ah bukanlah Kim, melainkan Wee Kang yang ternyata sudah menunggunya di mobilnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa Kim telah meninggal dan geng kriminalnya termasuk Pak dan Jam. Wee Kang sudah menebak bahwa So Ah akan mengejarnya sejak awal dan kemudian mendodongkan pistol ke kepalanya. Dia benar-benar kesal padanya karena dia berani melibatkan istrinya. So Ah ternyata bersekongkol dengan Yong Ho untuk menyebak Wee Kang dan memerasnya karena melecehkan Yeon Ji yaitu seorang gadis remaja. Namun pada akhirnya dia menghancurkan sindikat kriminal So Ah dan menggulingkan kekuasaan Kim. Setelah itu Wee Kang meminta So Ah untuk mengembudi ke suatu tempat dan mengatakan bahwa mulai sekarang dia dan istrinya akan menjaga Yeon Ji sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri. Ketika mereka akhirnya tiba di lokasi yang tidak berpenghuni Wee Kang menembak kepala So Ah dan membunuhnya. Usai membunuh So Ah Wee Kang kemudian turun dari mobil dan berjalan pulang sedangkan dari arah berlawanan terlihat sebuah mobil pen melaju menuju mobilnya. Mereka adalah Tae Hun dan timnya yang bertugas membersihkan pembunuhan dan mengeluarkan tubuhnya. Kemudian Wee Kang bertemu dengan Hyun So menikmati matahari terbenam di pantai dan memberitahu istrinya bahwa dia menepati janjinya untuk menjaga Yeon Ji dan membawanya berlibur bersama mereka. Film ini berakhir dengan Hyun So tersenyum pada Wee Kang dan kemudian memeluk suaminya. Juga terungkaplah bahwa gadis remaja yang muncul dalam gilas balik Wee Kang yang kungsi ditolong oleh Wee Kang di masa lalu ternyata adalah Hyun So TAMAT Pesan moral yang bisa kita petik dalam film ini adalah bahwa niat buruk dan keserakahan akan membawa kita pada kesengsaraan. Ditambah lagi jangan pernah meninggalkan anak-anak kita dengan seseorang yang tidak begitu kita ketahui latar belakangnya karena bisa saja dia adalah seorang mentan pasukan pembunuh bayaran yang hanya ingin bersantai. Oke itu dia untuk alur cerita dari film hari ini. Melong film doakan semoga kalian yang menonton sampai akhir selalu diberikan kesehatan kelancaran dan kemudahan dalam setiap urusan-urusannya begitu pun juga dengan rezinya ya Amin